Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Vina di Omvin Channel yang bakal bercerita tentang generasi milenial. Nah, menurut kalian apa sih generasi milenial? Milenial itu adalah generasi yang lahir di tahun 1980 sampai tahun 2000-an. Jadi, kalian ini termasuk kaum yang mana nih? Kaum milenial ataupun kaum kolonial? Bersanda ya kolonial. Ngomong-ngomong tentang generasi milenial, banyak yang beranggapan kalau milenial itu sering yang namanya easy come, easy go. Maksudnya adalah kalau gajian itu gajian rata-rata abis dalam satu bulan tanpa bisa menabung ataupun tanpa bisa menyisihkan uangnya sebagian untuk masa depan negara. Lurus-lurus aja gitu, nggak ada nabung, nggak ada yang namanya menyisihkan uang sebagian untuk investasi ataupun hal lainnya. Itu bener nggak sih? Gini aja deh, daripada pembahasannya panjang lebih baik kita bahas aja fun fact mengenai milenial saat ini. Oh ya, kalau mau subscribe, boleh banget loh. Sebagai awalan, kita pelajari yuk bagaimana sih sifat-sifat milenial saat ini. Yang pertama adalah kaum milenial itu dekat banget dengan dunia internet, gadget, dan juga sosial media. Karena kelahirannya mereka menjembatani nih, menjembatani adanya internet. Waktu itu masuk ya internet ya. Iya bang. Nah, terus juga karena memang sudah mengenal yang namanya internet, pasti apa-apa mudah dong. Dan saat ini internet itu sudah menjadi kebutuhan pokok bagi milenial. Dan sudah menjadi, sudah masuk ke sandang, pangan, maupun papan katanya. Nah, yang kedua adalah kaum milenial ini sudah mulai terbuka yang namanya belanja online. Nah, itu sih final banget ya guys. Jadi, yang namanya belanja online itu kan mempermudah segalanya. Kita tidak perlu yang namanya datang ke pokok. Dan saat ini, di masa pandemi ini tuh sangat bermanfaat banget, ya kan? Nah, yang ketiga adalah kaum milenial itu pasti, sudah pasti banyak yang menggunakan transportasi online. Kalau kalian lihat nih ya, di kota-kota besar, di Jakarta terutama, itu pada hijau-hijau semua. Itu adalah transportasi online. Aku pun juga memakai transportasi online. Jadi, memang kaum milenial itu sudah yang namanya melek digital. Tapi, bagaimana kalau soal kebijakan keuangan? Apakah milenial itu masih buta? Hmm, menurut Vina sih enggak ya. Enggak buta-buta banget kok tentang kebijakan keuangan ini. Walaupun cenderung orang-orang merasa kalau kaum ini itu cenderung konsumtif. Order, makanan, belanja. Nah, itu yang tadi Vina bahas ya kan. Karena sudah melek digital itu. Tapi, enggak juga kok. Makanya kita bahas sekarang. Deretan studi ungkap kebanyakan milenial sudah melek terhadap produk keuangan. Total awareness mereka terhadap produk keuangan hampir merata di semua produk. Total awarenessnya keseluruhan mencapai 785 persen. Yang artinya, setiap satu orang memiliki pengetahuan terhadap hampir 8 produk keuangan. Produk keuangan yang paling diingat dan yang paling dipahami oleh milenial adalah tabungan. Sekitar 79,8 persen. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang lain. Yang lainnya adalah ansuransi kesehatan, deposito, kartu kredit, dan juga KPR atau kredit kepemilikan rumah. Dan yang kedua adalah milenial itu masih pilih-pilih soal investasi. Kalian sudah pada investasi atau belum sih? Masih belajar? Sama kok kayak Vina. Makanya belajar di Omkin Channel ya. Jadi, ketika berbicara tentang kebijakan keuangan, rasanya tidak lengkap jika tidak berbicara tentang investasi. Pada masyarakat modern, investasi telah menjadi kebutuhan penting untuk masa depan. Penting banget loh, serius deh. Apalagi pada generasi yang menginjak usia dewasa dan baru memiliki keluarga. Hmm, seperti milenial, balik lagi ya. Secara umum, hasil mayoritas generasi ini terhadap produk investasi dari yang konvensional berupa fisiknya kayak emas dan properti sampai yang bersifat efek seperti saham, reksadana, atau surat utang itu mereka juga sudah paham. Mereka tidak tabu dengan produk-produk investasi tersebut. Kepemilikan produk investasi generasi ini memang masih terbatas. Produk investasi yang paling banyak dimiliki adalah emas, kemudian properti. Dan kepemilikan investasi juga masih terbatas, tetapi mereka sudah mulai pilih-pilih produk investasi yang akan mereka gunakan untuk masa depan. Sama nih kayak aku, lagi milih-milih. Apa sih investasi yang cocok buat aku di masa depan? Jadi, kamu lebih milih menghabiskan uang kamu atau menyisihkannya sedikit untuk masa depan kamu? Ya, itu tergantung pilihan kamu kan? Oh iya, reminder nih untuk kalian semua. Om Vin dulu pernah menjelaskan tentang kenapa milenial harus paham investasi sejak dini. Tonton aja nih videonya. Terima kasih telah menonton!